Malang Nian, nasib pasutri Jompo warga desa Kayen, kecamatan Kayen, Pati. Mereka bersedih dan meneteskan air mata melihat kondisi rumah mereka roboh dan rata dengan tanah. Pasangan suami Sukiman yang usianya hampir 85 tahun dan Sujani, istrinya 70 tahun, tinggal di rumahnya berukuran 6x9 meter persegi yang terbuat dari kayu dan bambu, berhasil diselamatkan warga dari reruntuhan genteng dan kayu. Awalnya terjadi hujan angin dan pada malam Senin sekitar pukul 22.30, tiba-tiba rumah miliknya roboh rata dengan tanah. Sejumlah warga yang mendengar langsung berdatangan setelah menyingkirkan genteng dan dinding bambu. Pasutri Jompo yang tertimbun di bawahnya akhirnya berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Beruntung Pasutri tidak mengalami cedera apapun, salah satu tokoh warga desa setempat menuturkan, rumah yang roboh sudah terbilang tua dan rumah tersebut seringkali dilanda banjir, sehingga canggah untuk menahan beban tidak kuat karena kondisinya mulai rabuh. Sore itu kan ada hujan, terus ya nggak tahu terus kita mungkin kemarin kan kena banjir juga itu. Banjir bandang kemarin kena banjir, setelah kena banjir terus sebelum sorenya kena hujan, akhirnya malamnya setengah sebelas rupiah itu. Alhamdulillah nggak ada masalah, bisa-bisa, bisa matang sama warga sekitar. Kalau ditapet, sekitar kerugiannya sekitar berapa? Sekitar antara 25-20 juta. Puluhan warga desa setempat bergotong royong membersihkan puing-puing dan menyelamatkan barang-barang dari tumpukan reruntuhan. Sementara pasangan suami istri Jompo ini mengalami shock berat akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Akibat musibah ini kerugian diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Sementara informasi berkembang, rumah pasutri Jompo tersebut sengaja dirobohkan dengan indikasi atau harapan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat.